Pusat pemerintahan digerakkan dari kota Liberville ini Seperti di negara-negara lainnya, namanya Ibo Kota selalu padat dengan pendatang Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa subscribe teman-teman Dengan mengklik tombol subscribe, anda menggunakan channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Halo selamat pagi, hari ini saya mengklik Liberville Di teman-teman driver dan admin dari pekerjaan Jadi menggunakan mobil ini Sekarang mau mencoba kupe-kupe Nah ini kupe-kupe Makanan ke sini Ini daging sapi Dibakarnya pakai kayu Yang bakar ini Masih wang 10.000, nggak tahu entah berapa harga ya Ini kayaknya daging ayam Ini penjualnya Nah yang beli rame nih Yang itu daging saksi, yang ini daging ayam Eh, kecapnya nggak ada Ini udah beres Milfrank itu berarti 1.000 ya Oke, terima kasih Oke, Milfrank itu 1.000 Ini kembaliannya 9.000 Oke, ini udah dibeli kupe-kupenya 1.000 Yang beli rame nih Tadi kembaliannya 9.000 Ini kita mau lanjut lagi ke Liberville Untuk ngurus imigrasi Ditemenin sama 2 orang ini Kita gunain mobil ini Perjalanan sekitar 2 jam lagi Untuk menuju ke tempat tujuan Ini kita mau lanjut lagi Oke, lanjut lagi Oke, lanjut lagi perjalanan Lagi ke Saki Kalau kakak orang sini Saya bohong Oke, kita lanjut lagi perjalanan Menuju ke Liberville Seperti inilah suasana Menuju ke Liberville Yang jalannya itu hancur Karena belum ada perbaikan Dari pemerintah tempat Dan di kanan kirinya Rumah penduduknya seperti ini Masih beralaskan kayu Dan tanah Nah, di depan Ada truk yang jatuh Atau kontainer yang terbalik Akibat jalannya udah hancur Kejadian ini sering terjadi Di jalan provinsi lintas ke Liberville Yang gak tau kenapa Pemerintahnya masih tetap Membiarkan jalannya hancur Kurangnya perhatian pemerintah Untuk jalan raya di daerah ini Truk kontainer ini belum dievakuasi Karena menunggu alat beratnya datang Jadi seperti inilah jalan provinsi Untuk menuju ke Liberville Dari awal lah ke Liberville Di sini kita ketemu dengan Truk-truk pembawa kayu besar-besar Yaitu kayu dari hutan Karena memang di Gabon ini Adalah 80% adalah hutan Jadi negara Gabon Mengelola hutannya Mengelola kayunya Untuk dijual kembali Truk-truk kayu ini Sangat sering kita jumpai Di jalan provinsi ini Karena memang dia Pengelola kayu dari hutan-hutan Di sini Seperti inilah jalannya Tidak nyaman Banyak lubang Berdebu Dan yang pasti Perjalanannya jadi semakin lama Untuk menuju Liberville Yang harusnya bisa ditempu Selama 1 jam 30 menit Menjadi 3 jam Akibat jalan yang berlubang ini Kecepatan yang ditempu Hanya bisa sampai 20 dan 30 maksimal Membuat perjalanan menjadi lelah Akibat goncangan di mobil Sangat goncang Mungkin jalan ini Sudah lama hancur Bertahun-tahun Tapi tidak ada penanganan Dari pemerintah setempat Mungkin negara Gabon Adalah negara maju Di benua Afrika Yang kaya akan alami Ini adalah suasana Saat di imigrasi Staff yang bekerja Sangat lama kepada kita Di sini saya dilayanin Dengan sepenuh hati Mereka lagi mempersiapkan Data diri saya Visa yang akan dicetak Di dalam paspor itu Dan di sini Ada foto presiden Dari Gabon Yaitu Ali Bung Dia adalah presiden ketiga Di Republik Gabon ini Oke teman-teman Yang sudah beres Dari Untuk imigrasi Ditemenin sama Apa? Apa? Jislein Jislein Oke Namanya Jislein Sekarang kita lanjut lagi Oke Saya tadi sudah beres Mengurus imigrasi Ditemenin sama Jislein Pak Jislein Yang mengurus semua data-datanya Jadi saya cuma terima Karena tangan sama isi nama Setiap tiga jari Difoto gitu aja sih Nah sekarang mau pulang Malah ketahan gitu Jadi ada sedikit problem nih Karena Kita kan tadi bawa Apa nih Bawa material mobil nih Di belakang Yang ketahannya itu Karena kita bawa barang di belakang Padahal ini barang Kita bawa dari Dari kantor gitu Kita bawa Sperpat mobil Kita bawa Nah pas mau keluar Disangkanya ini Sperpat dari Dalam perusahaan sini juga nih Akan ada perusahaan Jadi pas disini Di depan Seperti Meriksa Dokumennya mana Ya kan Ini gak ada dokumennya gitu kan Jadi diberhentiin ya Udah ada 5 menit nih Belum Kelar-kelar Lagian Satu meso-soan Tadi pas masuk Dilihat ke barangnya Terus sekarang keluar Malah ditahan kan Ini kamera saya taruh Di bawah tangan Soalnya kalau dilihat Mereka kan pasti mereka marah kan Di rekam begini Gak suka Sekarang kita ditahan nih Kan tuh securitynya tuh Sama ini yang menahan nih Dia yang menahan tuh Ada security Dan akhirnya Ibaratnya STNK ya STNK mobilnya tuh Difoto Plat mobilnya difoto Barangnya difoto Buat terbukti gitu Katanya kalau Terhilangan Nanti mobil yang dicari Kita udah beres Mampil ulang sekarang Udah masuk Oke Setelah beres dari imigrasi Kita mau menuju Ke embolo Untuk belanja Seperti inilah Suasana menuju Embolo Atau Liberville kotanya Di kanan kiri Banyak penjual Kaki lima Yang rame Ya Saya juga gak ngerti Ya disini Mereka tuh Masih gak percaya Sama namanya Covid Padahal Covid itu Pasti ada Di sekitar mereka Pasar yang sangat Padat Membuat mereka Lupa akan Bahaya Covid itu sendiri Pasar yang sangat Sering dijumpai Oleh masyarakat Setempat Suasananya Seperti Indonesia Tahun 80 Dan 90 Orang-orangnya Mengantri Menaik bis Menantri Menaik angkot Disini Naik kendaraan umum pun Mereka bisa berbaris Dengan rapi Tapi jangan heran Di negara ini Banyak polisi Di pinggir jalan Yang membawa Senjata laras panjang Mungkin mereka Masih berjaga-jaga Atas kejadian Tahun 2019 Yang lalu Tentara Republik Gabon Menunduki stasiun Radio Nasional Kendaraan militer pun Pasti sering kita jumpai Disini Untuk berjaga-jaga Kendaraannya pun Pasti anti peluru Seringnya kendaraan Dibentikan oleh polisi Akibat negara Gabon Terimpit dengan Negara-negara lainnya Yang mengakibatkan Polisi disini Harus selalu mengecek Kendaraan yang masuk Ke negara Gabonnya Dengan cara Memberhentikan Setiap mobil Yang dilihat Mencurigakan Di Leberville pun Presiden Ali Bongo Tinggal disini Karena istana presiden Letaknya ada Di Leberville Yang artinya Penjagaan di kota Leberville Sangat ketat Seperti inilah Kota Leberville Yang mulai terlihat Gedung-gedung tinggi Di sekitar Kanan-kiri kotanya Pusat pemerintahan Digerakkan dari Kota Leberville ini Seperti di negara-negara lainnya Namanya Ibu kota Selalu padat Dengan pendatang Kita sudah memasuki Mau terbesar Di Leberville Yaitu Embolo Suasana di Embolo Sangat ramai Karena menyambut Natal dan Tahun Baru Banyak orang yang belanja Untuk merayakan Natal dan Tahun Baru Pedagang kaki lima Mulai ramai Di sekitar Embolo ini Mereka berjualan Melihat peluang Di Natal dan Tahun Baru ini Oke Sudah sampai Embolo Sekarang kita mau belanja dulu Di Embolo Mereka bertemu Apa yang Terima kasih sudah menonton!